Seorang sufi besar yaitu Shaykh Dhunnun Al-Misri Namanya Ibrahim bin Ahmim nama aslinya Wafat tahun 241 Hijriah Mengatakan bahwa musik itu Musik itu adalah suara kebenaran Musik adalah suara kebenaran Tidak ada musik yang bohong Yang bohong itu cangkem Kalau musik tidak pernah bohong universal Dan menyuarakan kebenaran Tanpa batas lintas suku lintas agama musik itu Bisa mendorong hati manusia menuju Allah dengan musik ini Barang siapa mendengarkan syair lagu dengan musik yang indah Dengan khusyuk, dengan kebenaran Tahak kok dia mendapatkan hakikat Siapa tahu diantara kita malam ini Mencapai hakikat kepada Allah dengan sebab Mendengarkan musik yang indah ini Tapi waman asho bisyawatin Barang siapa mendengarkan musik dengan syahwat Dengan rangsangan Maka tak zandak Musik bisa menimbulkan kezintikan dalam hati kita Oleh karena itu Maulana Jaluddin Arumi Yang kuburannya di Konya Itu kalau dikir selalu diiringi dengan seluling Maka dikuburnya pun 24 jam suara seluling Sampai kita yang sejarah kadang Terganggu gak khusyuk ada suara seluling terus Melalui Melalui suara sistemnya itu ada suara seluling terus Di kuburan Mauluddin Arumi Di Konya, Turki sana Tapi menurut pengikut Mauluddin Arumi Memang seluling sangat penting Alat untuk wusul ila Allah Alat untuk menuju kepada Allah Itu dengan suara musik Oleh karena itu Di antara wali Songo ya Di antara wali Songo Siapa? Sunan Bonang Dan Sunan Siapa? Kali Jogo Ya itu menyampaikan dakwahnya Dengan melalui syair dan musik Dan dalam Al-Quran Hanya satu surat yang namanya surat itu Profesi Profesi seorang Yaitu syu'arok Para penyair Para seniman Gak ada yang lain Yang lain kan Sapi, bakoro Fil, gajah Namel Semut, nahel Tawon Jadi dengan surat itu gitu di Kuran Tapi yang satu ini namanya surat apa? As-syu'arok Para penyair Para pujangga Para seniman Itu artinya apa? Tuhan sangat menghormati Profesi Syair Tapi yang benar Malah dalam akhir surat itu dikatakan Was-syu'arok Yattabi'um Lugawun Alam taro Annahum Fi kulli Wadi Yahimun Wa annahum Yakulun Nama la Yaf'alun Illalladzina aman Wa'anus Salihat Wadzakar Allah Kathira Kebanyakan Kebanyakan para penyair itu Siap berkorban Siap berkorban Demi cinta ini Akhirnya menjadikan kita Zikir kepada Allah Semakin bertambah Wadzakar 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 Ini yang mendapat kehormatan Dari Allah Dalam Al-Quran Sampai disebut surat Namanya Ash-syu'arok Dalam Al-Quran Ada surat namanya Ash-syu'arok Para penyair Mendapatkan pujian Asalkan Syairnya Mendorong kita Menebalkan iman Memberi motivasi Kita beramal Salah Dan Mengajak kita Semakin bertambah Banyak Zikir kepada Allah Maka Su'arok Itulah Su'arok Yang Di mata Allah Mendapatkan kemuliaan